Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Bila Bali mempelajari tentang alam Bali, jadi beliau lah yang ada di balik layar itu seperti itu beliau. Kalau yang Jero bilang yang si Nuhun itu merupakan satu sosok yang mengempon ke seluruh Bali apa? Sebuah perkumpulan yang nantinya bergelar? Seperti Markandeya, jadi beliau itu adalah satu sosok beliau. Jadi beliau satu sosok yang istilahnya memberikanlah petua-petua untuk pelajar Raja Bali bagaimana cara menata Bali seperti itu beliau. Terus dapat juga disinggut tadi Pak Jero Eka menurutkan Naga Gombang juga disini gininya ya? Apa namanya? Menangalnya di buruk peninjauan. Oh istilahnya mau menelan lah, menelan di peninjauan nanti. Mungkin di video Gua Rajanya kita sudah sempat menyinggung beli seperti itu. Jadi disini juga ada persimpangan dari Sugur Pengeliditnya, Ratu dalam PHB ya. Itu sahabat di Singgung. Intinya sekali seperti ini teman-teman bahwa Puru, apa namanya Bukit Singgunggal adalah Puru itu yang sangat tua zaman berubah. Jadi era abad kelima itu sudah diperkirakan sudah ada. Sebelum abad kelima. Mungkin sebelum abad kelima sudah ada. Karena kenapa disana juga ada Sabtu Dewati tadi sudah sempat disinggung. Jadi Sabtu Dewati itu ada Hiang Genijaya beliau. Hiang Genijaya. Hiang Genijaya. Hiang Putranjaya. Hiang Dewi Danoh. Hiang Tumuh. Hiang Tugu. Hiang Tugu. Hiang Gunawang. Hiang Marius Guangulama di prasaasti yang jadi kita kita berkata tersebut yang dari Jauh Menung. Jadi kami tidak berani membenarkan. Jadi menurut babak di lo vital literasi yang terbaca itu gulang. Jadi teman-teman kalau jangan silahnya mempergapu lah. Dan juga jangan bingung kan ada literasi yang mengatakan bahwa Pak Suparatih memiliki tiga anak itu jadi Pak Suporti yang Phutranjaya dan Genijaya yang Dewi Danoh. Ada yang dari lima ada yang dari tujuh. itu semuanya akan mengalir teman-teman kita ikuti aja jadi kalau yang Geni Jaya itu bersetana di Pura Lempuyang Luhur kemudian yang Putaran Jaya itu ada di Besake kemudian yang di Widhanu ada di Gunung Batur Gunung Batur kemudian yang Tumu ada di Batu Karu yang Gumawang itu ada di Gunung Anekase yang apalagi beli yang Galang atau yang Gayang di sini adalah beliau bersetana di Pejeng di daerah dan juga yang satu yang di Beratan Gumawang yang Tugu kalau nggak salah yang Tugu yang ada di Anekase ya Gumawang ada di Beratan itu pada saat era pemerintahan Kibara Pancisati tempat ini ini dijadikan sebagai besakitnya kedua lagi karena setelahnya kenaraan itu sulit seperti itu teman-teman besakit kedua ya jadi yang seperti Pak Jeruh Eka jelaskan juga ada dua dalem di sini dua dalem juga ya benar-benar dan lingit-lingit memang lengkap di sini seperti yang ada di buru besakit seperti itu mungkin kita akan ikut angin berhembus lah kemana kita disini akan melangkahkan kaki kita teman-teman jadi mohon doanya teman-teman mungkin teman-teman yang suka sejarah jadi mohon bersabar karena kami dari Tuan Taksi Poleng sedang istilahnya mempelajari literasi-literasi yang ada juga menghubungkan dari residual-residual mungkin yang dapat kami tangkap seperti itu juga dari tokoh-tokoh spiritual yang mungkin memberikan kami masukan-masukan dan nantinya akan kami berusaha merangkul untuk menjadi sesuatu yang indah yang bisa kita nikmati bersama teman-teman dan kita berusaha juga agar tidak apa namanya menyapelirkan sejarah ya benar berusaha sekali biar mengaburkan sejarah ia mengaburkan sejarah apa yang kita mungkin pelajari dari dulu kita baca mungkin kita benar-benar kita sering lah ya karena di teman-teman banyak versi-versi beliau lanjut dari mungkin ada lima literasi jadi kami berusaha mencari residual energi mungkin yang mana yang mitz yang cocok itu akan kami akan ambil iya benar teman-teman semuanya kita lanjut melangkahkan kaki ke mana arah angin membawa beliau nah mungkin itu teman-teman kita sepenjelasan dari Bu Juru begitu juga tadi kita sudah mohon petuahnya juga dari omong-omong Puru ini yaitu Pak Juru WK tadi juga banyak menjelaskan tentang pelinggih-pelinggih yang ada di sini juga menjelaskan fungsi-fungsi dari pelinggih disini tadi juga sudah mencoba untuk menggabungkan setidaknya apa dari penjelasan di Juru bisa bermanfaat bagi teman-teman juga itu juga kita warga generasi muda disini mencoba untuk menggali kalau bukan kita siapa lagi anda yang saya lupa beli sebelum ditutup tadi kita di Goraja sudah dapat menyingguk empat tokoh besar di Bukit Senegal itu ada apa namanya Danyang Empu Ageni Sarma kemudian Seri Naga Bajra dan Tri jadi dari literasi tadi beliau ada tempat laku spiritualnya itu Seri Naga ada di Guiraji tempat laku spiritualnya dan baksanya kemudian beliau dipuja di depan nanti teman-teman di kami kan tadi tempat menyingguk dimana kira-kira lagi empat ternyata sudah disetanakan di sini cuma tempat laku spiritualnya ini masih menjadi misteri kami kan berusaha menggulik-menggulik kenapa karena beliau itu adalah tokoh-tokoh penting yang dulu mengembangkan paham-paham tentang ajaran Bali lah itu yang santara yang perlu kita cari laku-laku spiritual biar mungkin itu tambahan dari beliau tadi kali lagi mungkin disini kami mohon maaf apabila ada di penjelasan kami tiba-tiba di beliau ada kesalahan mungkin kami mohon maaf juga kami tetap mohon dukungan mohon doa restu dari teman-teman apabila kami ada kesalahan kami mohon di koreksi bahwa apabila juga teman-teman memiliki referensi lebih mari kita coba ya mari berbagi kita di sharing disini kini saja sih kami sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat oke teman-teman ingat teman-teman like share dan subscribe channel kami tak supaya agar kami terus bisa berkarya kata-kata kita tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om